Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel aku Fiyo Savit Rian Jadi kali ini aku kembali lagi untuk mereaksi Reza Jeneponto membawakan lagu Kavoran Gue jadi permadani Dan akhirnya ya Akhirnya aku mereaksi juga Reza membawakan lagu ini Karena sebelumnya aku tau lagu ini Itu dari Faldi Zididididzidhan, Terisuaka Sama Nabila Suaka Dan sekarang akhirnya aku mendengarkan Reza membawakan lagu ini Cover lagu ini Dan kayaknya sih ini lagi di suatu acara Kayak gitu ya Rezanya Jadi kebetulan dia jadi kayak pengisi Lagu gitu Penyanyi tamu diundang gitu Pokoknya tuh nyanyi Nah jadi tanpa penambah-penambahnya Kita langsung saja Tiga Tiga Dua Satu Go Soalnya rapi gitu loh Reza nya kayak make upan gitu Berarti ini kayak di acara Mungkin acara Acara apa sih Acara Kawinan mern Mungkin Wah Oh hajatan kayaknya sih Terus Bentar siap-siap buat ini cengkok dulu ya. Aku dengerin cengkok Melayu jadi bentar lagi nih ya. Aduh resah. Dalam janji cinta. Gila. Disini bener-bener dibikin versinya resah banget ya. Kuncinya pun kuncinya resah disini ya. Jadi ini bener-bener versi kalau Zidane sama Triswaka itu kan versi kayak akustiknya gitu. Dan mereka temponya kayak agak lebih dilambatin sama mereka gitu ya. Dan kunci layaknya kunci cowok gimana sih gitu. Maksudnya nada cowok kan gak selini. Tapi versinya resah ini dia memang pake kuncinya nadanya ini sih. Nada dia sendiri ya. Nada dia itu kan suara dia itu udah tinggi gitu. Makanya dia pake nada dia sendiri gitu. Dan aku kaget karena ini aku baru first time baru pertama kali ngedengerin resah ngecover lagu ini gitu maksudnya ya. Sebelumnya sih ada katanya covernya resah juga. Tapi itu pake kunci yang aslinya. Jadi disini resah katanya sengaja pake nada yang lebih tinggi sama resah. Lebih tinggi gitu dari yang aslinya. Dan katanya sih resah lebih nyaman pake yang ini. Karena dia kalau pake yang sebelumnya itu katanya agak kerendahan gitu sih katanya kuncinya. Oke kita lanjut saja. Oh ya. Oh ya. Tarik mang. Aduh gila sih resah tarik resah tarik terus. Ya ampun. Tarik aja itu loh ya ampun resah. Gila itu tinggi loh tinggi banget ya ampun. Gila. Aku mau ngerti lagi nih anak makan apa sih ya ampun. Gila suaranya apa bisa tinggi melengking kayak gitu ya ampun. Gila. Aku juga karena jatuh cinta. Wow. Atau cengkok melayunya itu loh. Cengkok melayunya itu loh. Gila sih. Atau cinta yang di belakang langsung kayak pada kaget gitu loh. Gak senang suka ngeliatin what resah. Terus juga pasti yang di luar pasti kayak itu siapa yang nyanyi ya ampun. Gila. Pasti ini mungkin dari sini resah tuh makin kayak terkenal gitu ya dari acara ini gitu. Dan ini bener-bener kayak live banget tapi resah wow resah sih. Bener-bener resah spesialis lengkingan nada tinggi ya resah. Iya bagus banget. Yang lain langsung kayak langsung ke perang lah gitu loh. Buat tamu undangan yang baru datang. Oh selamat datang di acara. Oh. BTW yang aku mau komen itu adalah resah itu apa ya. Nada rendahnya resah itu sebenernya bisa dibilang kalau misalkan dengan penyanyi lain itu kayak nada middlenya gitu loh. Jadi tapi resah tuh bisa. Resah tuh bisa yang bener-bener kayak low banget. Low-low kayak menyetarai suara cowok gitu bisa. Nah itu dia. Nada rendahnya tuh enak banget low notenya itu. Oke. Ini mulai kayak cooling down gitu loh. Oke siap-siap nih chorus nih. Gila ya gila. Padahal aku udah siap-siap loh. Tapi tetep aja. Gila. Ini serangan yang bener-bener gak manusiawi sih buat aku ya. Dan ini nih bentar lagi nih serangan kedua nih. Second attack nih ya. Aduh. Oh my god. Hei gak bisa gitu dong ya ampun. Iya itu salah kamu itu. Salah kamu kenapa nanyainya bagus banget ya ampun. Eh buset itu pake tinggi loh. Itu banyak yang nge... Oh my god. Itu barusan cengkok ngelayunya loh. Liu kan ngelayunya itu loh. Oh my god. Oh my god. Gak nyangka sih ini betul-betul kayak versi aslinya versi-versinya resa gitu ya. Oke. Speakless udah gak bisa komen apa-apa ya. Gak bisa komen apa-apa udah. Udah semua diwakili tadi ya. Oke pada segitu dia sih reaksi aku untuk resa. Meng cover lagunya band Exis. Malaysia Buih jadi permadani. Di acara ini kayaknya hajatan gitu kayaknya sih. Oke pada segitu dia sih. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan like, comment, share, dan juga subscribe. Kalau bisa kalian teman-teman suka dengan reaksi aku terhadap video ini. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.